Jenis hipotesis, ada hipotesis hubungan, ada hipotesis perbedaan atau korelasi dan komparasi, kemudian ada hipotesis mayor, ada hipotesis minor, nanti ada juga hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Nanti akan kita bahas satu bagian ini. Jenis hipotesis yang hubungan dan perbedaan itu langsung ke contohnya seperti yang di dalam kota ini, jadi di dalam sebelah kiri, ada pengaruh penggunaan obat kumur terhadap status kebersihan mulut pasien ortodonsi. Pengaruh antara penggunaan obat kumur, pengaruh dari penggunaan obat kumur terhadap, ya pengaruh variable A terhadap variable B. Nah, di sini ini adalah hipotesis hubungan. Kemudian ada korelasional. Terdapat perbedaan antara kebersihan mulut pengguna sikat gigi model V dan model Vizal. Kemudian, semakin tinggi pengetahuan, nah, ini sudah semakin, kalau tadi ada hubungan ya, kalau ini ada pengaruh atau ada hubungan, ini lebih, apa namanya, fokus lagi. Semakin tinggi tingkat pengetahuan, maka semakin baik status kebersihan mulut penggunaan. Ini sudah menunjukkan hubungannya. Semakin tinggi tingkat pengetahuan, semakin baik status kebersihan mulut penggunaan. obat berkumul alkohol dan non-alkohol. Atau, kalau ini merupakan berarah juga, obat kumur alkohol mempunyai daya antibakteri yang lebih tinggi dibandingkan dengan non-alkohol. Nah, itu bisa. Kemudian, itu tadi penghubungan dan perbedaan. Ini hipotesis mayor dan hipotesis minor. Mayor atau umum dan minor khusus. Hipotesis mayor, jika masalah penelitiannya luas, hipotesis minor, ya, ini sebagai bagian atau breakdown dari hipotesis mayor. Jadi, bagian lebih kecil daripada, agar lebih rinci, lebih sempit dari hipotesis mayor. Ada pengaruh, ini contohnya, pengetahuan dan perilaku kesehatan gigi terhadap status karyas gigi. Nah, ini dipecah menjadi hipotesis minornya adalah ada pengaruh pengetahuan kesehatan gigi terhadap status karyas gigi, ada pengaruh perilaku kesehatan gigi, dan berlalu terhadap status karyas gigi. Jadi, kita bisa lihat di sini ada dua variabel pengaruh, yaitu pengetahuan dan perilaku. Itu di-breakdown. Jadi, ada pengaruh dari pengetahuan, terhadap karyas, dan ada pengaruh dari perilaku secara ini terhadap karyas. Nah, ini pengetahuan dan perilaku di-breakdown. Ini hipotesis mayor, ini hipotesis minor. Kemudian ada hipotesis nol, atau hipotesis nihil, dan hipotesis alternatif, atau HA. Nah, ini yang perlu kita pahami bersama-sama, inilah yang nanti menjadi dasar kita menolak atau menerima hipotesis. Artinya, berdasarkan hipotesis mana yang dipakai. Kalau H0 yang kita pakai di sini, menyatakan bahwa ada kenihilan atau ketidakadaan. H0 itu hipotesis nol. Tidak ada korelasi antara titik-titik dengan titik-titik. Tidak ada perbedaan apa, antara kelompok titik-titik dengan titik-titik, antara kelompok titik dan titik-titik. Jadi, tidak ada perbedaan, tidak ada hubungan, tidak ada perbedaan, atau sama tinggi, sama rendah. Itu adalah hipotesis nol. Jadi, antara variable pengaruh dan variable terpengaruh itu tidak menunjukkan adanya perbedaan. Nah, sedangkan kesebaliknya adalah hipotesis alternatif atau HA. Kalau HA itu menyatakan ketidaknihilan atau keadaan. Jadi, ada korelasi antara titik-titik dengan titik-titik, antara variable A dengan variable B. Ada perbedaan antara ini dan ini. Nah, itu apa namanya, jadi disini menyatakan adanya hubungan. Kalau ini tidak ada, kalau ini tidak ada. Nah, yang mana yang bisa kita ambil untuk penelitian kita ya tergantung hasil penelahan dari pustaka. Jadi, apakah ada hubungan atau tidak. Nah, istilahnya kalau Anda nanti menggunakan tidak ada hubungan, ya berarti itu Anda menggunakan H0. Tapi kalau ada hubungan, itu menjadi HA. Nah, kemudian nanti analisis statistik itu akan membuktikan apakah H0 yang diterima atau HA yang diterima. Kalau H0 diterima, berarti HA ditolak. Kalau H0 ditolak, berarti HA diterima. ya itu dua sisi mata uang. Nah, ini hipotesis 0 contohnya, yaitu kecerdasan rata-rata pria sama dengan wanita. Sedangkan hipotesis alternatifnya, maka kecerdasan rata-rata pria tidak sama dengan wanita. Atau bisa juga kecerdasan rata-rata pria lebih dari wanita. Sebaliknya, kecerdasan rata-rata pria kurang dari wanita. Jadi, hipotesis alternatif atau HA itu menunjukkan adanya perbedaan atau menunjukkan adanya hubungan atau menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan. Sedangkan kalau H0 itu tidak ada. Oke. Bentuk hipotesis ada yang berarah, ada yang tidak berarah. Yang berarah atau directional ini menyatakan arah kesimpulan yang diharapkan. Jadi, semakin tinggi, ini tadi ada contohnya ya, ini yang sedikit. Nah, semakin tinggi tingkat pengetahuan sehatan gigi, maka semakin baik status kesehatan gigi dan mulutnya. Ini adalah berarah. Semakin tinggi, ini juga semakin tinggi. Jadi, tidak hanya ada pengaruh obat. Nah, kalau ada pengaruh obatnya itu bagaimana? Ini belum berarah. Kalau ini sudah berarah. Atau ini seumpamanya perbandingan juga begitu. Daya antibakteri minum obat kumur beralkohol itu lebih tinggi berbandingan dengan non-alkohol. Itu sudah berarah. Tapi kalau yang ini belum berarah. Hanya terdapat perbedaan, itu belum berbeda berarah. Nah, ini non-directional, tidak menetapkan arah kesimpulannya. Yang mana yang lebih di, bukan diutamakan ya, tapi dalam penelitian, seyugianya, kita sudah mempunyai arah. Ya, akan lebih baik bila hipotesis itu hipotesis yang direksional atau yang berarah. Itu lebih menunjukkan bagaimana pemahaman dan kemampuan peneliti tentang materi penelitian yang dia lakukan. Bagaimana cara memperoleh hipotesis? Sumbernya bisa dari macam-macam, dari teori, dari fenomena, dari perenungan, ini non-formal ya. Kemudian, dengan cara berpikir induktif maupun deduktif. Peningkirkan kesimpulan umum, kalau induktif, dari, ada rangkaian tadi yang sudah kita bicarakan ya, ada beberapa referensi sebelumnya yang menjadi kejala-kejala khusus, nah itu kita gabungkan menjadi kesimpulan umum itu induktif. Sebaliknya, kalau penarikan kesimpulan dari kejala umum ke kejala yang lebih khusus, nah itu adalah metode deduktif. Oke. Nah, kita sudah membicarakan tadi tentang hipotesis dari mana, apa sumbernya, kemudian perumusannya seperti apa. Nah, hipotesis itu dirumuskan di mana harus ada di mana letaknya. Nah, hipotesis itu letaknya ada di bab dua. Di bab dua itu ada telah A-kustaka, pinjauan kustaka, kemudian nanti setelah pinjauan kustaka maka ada landasan teori, ini ringkasan dari pinjauan kustaka, atau pinjauan kustaka, ada landasan teori. Landasan teori kemudian dibagankan menjadi sebuah kerangka teori, kerangka teori dipotong lagi, fokuskan lagi menjadi kerangka konsep penelitian, baru kemudian masuk ke hipotesis. Jadi di bab dua, lak-lak kustaka, landasan teori, kerangka teori, kerangka konsep, kemudian hipotesis. ini adalah karena hipotesis ini adalah jawaban sementara, maka dia harus sesuai dengan alur pikir yang sudah ada di depannya. Jadi dari telah kustaka, dengan teori, yang saya bilang tadi tidak mungkin ini berhentangan dari referensi yang sudah dikejar. disinilah letak hipotesis, jadi jawaban si sementara dari si peneliti, ceritanya di dalam bab satu, dia membuat latar belakang, di bab satu kita membuat latar belakang, membuat pembaca itu merasa bahwa apa yang akan kita lakukan itu menjadi satu hal yang penting, menunjukkan di situ. Kemudian dalam ada perumusan masalah, sehingga masalah yang dibahas di penelitian itu apa. itu ada kemudian tujuan manfaat penelitian. Kemudian di bab dua, setelah dia sudah mengungkapkan pentingnya materi ini diteliti, di bab dua dijeletrekan, dikuraikan secara lengkap pariwet-pariwetnya di telah kustaka. Dan berdasarkan telah kustaka itu membuat satu kerangka teori untuk penelitian ini, kerangka teori, landasan teori, kerangka teori, kerangka konsep, kemudian peneliti menyatakan untuk permasalahan itu tadi, maka jawaban sementaranya berdasarkan hasil telah kustaka adalah H0 atau HA. Merupakan landasan pemikiran, perumusan hipotesis, merupakan landasan pemikiran hipotesis diambil dari telah kustaka, memberikan landasan teori dari penelitian, landasan teori itu diambil dari telah kustaka, dan menyatakan informasi yang berupa kakak data teori dan konsep yang relevan dengan tujuan penelitian. Nah, telah kustaka itu didapatkan dari mana saja kustakanya, ya tentunya bisa dari textbook, yang diberikan ada teori, bisa dari monograf, laporan, bisa dari jurnal, ini yang paling sering, bulletin, penelitian, skripsi, tesis, desertasi, boleh, laporan penelitian, nah ini yang paling kita utamakan sekarang adalah jurnal, ya tentunya buku, textbook, dan jurnal, jurnal penelitian kenapa, dan jurnal itu yang usianya 5-10 tahun paling lama, terakhir, sebagai bahan ajuan. Nah, bagaimana caranya menyajikan ruang kustaka, itu disajikan secara sistematis, mengikuti alur pikir yang linier, mencerminkan daya pikir yang reflektif, dan secara logis mendasari pengajuan hipotesis, jadi nanti di dalam telah kustaka, Anda kan sudah punya variable-variable, ada variable pengaruh, ada variable terpengaruh, kemudian ada konteks, ya di mana settingnya, nah itu minimal di dalam telah kustaka, itu ada subab yang terkait dengan variable pengaruh, subab tentang variable terpengaruh, ada subab tentang setting penelitian, ada subab lagi tentang alat ukur penelitiannya, ada subab lagi yang menghubungkan ke semua variable itu, ya, sehingga itu nanti masuk ke langesan terori. Nah, dasar pemilihan dari sumber bacaan atau sumber untuk laku takat adalah resensi dan relevansi. Resensi itu up to date, ya, itu yang saya sampaikan, kalau dia jurnal, maka usahakan paling lama, ya, 5 sampai 10 tahun terakhir, paling tua itu 10 tahun terakhir, jangan lebih lama dari itu untuk jurnal. Ya, kalau untuk textbook, teori memang bisa lebih tua lagi, tapi kalau jurnal, paling lama, 10 tahun terakhir. Kenapa? Karena penelitian itu berputar terus, ya, jadi, yang sudah diteliti sekarang, mungkin di kemudian hari, sudah ada hasil yang baru lagi, yang itu tidak sesuai dengan sehingga itu harus up to date, ya, dan relevansi, apakah terkait dengan masalah yang kita pilih atau tidak. Hindari penggunaan sumber bacaan yang kedaluarsa, yang terlalu tua, ya, itu tadi yang saya sampaikan, jadi, 10 tahun lebih, kalau jurnal, tidak usah dipakai, ya, 5 sampai 10 tahun adalah paling ideal. Teori dan konsep dari sumber lama, mungkin sudah tidak berlaku lagi, apalagi kalau ada terlebih konsep lama, yang sekarang sudah tidak berlaku lagi, maka ya, jangan dipakai. pilih jurnal yang mutakhir, ya, jurnal itu apa tuh, mungkin untuk informasi kalian, jurnal itu adalah seumpama, Anda melakukan penelitian, saya dulu tidak tahu itu apa maksudnya, jurnal itu apa sih, jurnal itu, seumpama Anda seorang dosen atau seorang peneliti melakukan penelitian, dapat dia hasil penelitiannya, maka setelah dia selesai melakukan penelitian itu, dapat hasil penelitiannya, dia mau memulis laporan, kemudian laporan itu tidak dia terbitkan, dia tidak menerbitkan, saya ingin mempublikasikan laporan ini, maka dia kirim ini ke jurnal. Nah, semakin jurnal itu baik, ukurannya baik itu apa, jurnal itu, kalau jurnal itu dibaca banyak orang, ya, ya, kalau dia masih jurnal baru, belum ada yang baca, itu masih jurnal belum baik. Nah, nanti jurnal itu akan menerima penelitian ini, jurnal yang baik, maka penelitian ini sebelum diterbitkan, itu akan dia revieukan, mintakan review kepada orang-orang yang berkompeten. Nah, si orang-orang yang berkompeten itu nanti akan mengoreksi jurnal ini, kemudian dia akan mengirimkan komentar dan meminta tanggapan dari pengarangnya atau penulis penelitinya. Bila proses ini bisa diikuti dengan baik oleh peneliti, pertanyaan reviewer dijawab oleh peneliti dengan baik, semuanya bisa diterima oleh reviewer, maka kemudian jurnal ini bisa diterbitkan. Nah, proses dari seorang peneliti itu memasukkan laporan penelitiannya ke salah satu jurnal, sampai dia akhirnya bisa diterbitkan oleh jurnal itu, itu bervariasi. Bervariasi. Nah, tapi untuk jurnal-jurnal yang qualified, yang bagus, itu rata-rata bisa 6 bulan. 6 bulan sampai 1 tahun. Ada sekarang jurnal, ada yang namanya open jurnal, yang itu free dan berbayar, yang penulis itu harus bayar, kalau menerbitkan, itu bisa lebih cepat. Tapi itu peer review-nya atau review-nya kurang oleh sesama ahlinya, itu kurang detail. Nah, sehingga apa? Sehingga kenapa jurnal, kalau kita baca sekarang, jurnal tahun 2020, terbit di tahun 2020, itu berarti penelitiannya kemungkinan sudah dilakukan di tahun 2018. 2018 ya penelitian, selesai, kemudian dia menyusun laporan, di 2019 dia baru memasukkan atau mencoba memasukkan ke jurnal itu. Dan proses preview-an oleh jurnal sampai nantinya terbit di tahun 2020. Itulah kenapa kalau kita jurnal terbitan yang tahun 2020, ini penelitiannya kan mungkin tahun 2018 atau bahkan mungkin lebih tua lagi. Nah, sehingga kalau kita ambil jurnal itu 5 sampai 10 tahun, taruhlah tahun 2010, berarti penelitiannya itu mungkin sudah tahun 2007 atau 2008. Yang itu artinya sudah penelitian yang dilakukan 12 tahun yang lalu sejak sekarang. Sudah lama sekali kan? Apalagi kalau jurnalnya sudah lebih tua lagi, maka itu sudah penelitian yang dilakukan sangat lama. Karena itu kita harus selalu memilih yang mau terakhir. 5 tahun itu paling kecil ya, kalau paling tua-tuanya 10 tahun. Kemudian bahan harus cukup banyak, referensi yang nanti di-list di dalam daftar pustaka itu tidak boleh kurang dari atau minimal 30 referensi untuk skripsi. Jadi, semakin banyak bahan bacaan itu semakin memperkaya knowledge dari penulis yang melakukan penelitian. Kemudian buat sistem pencatatan sumber bacaan. Nah, ini dengan katalog, dengan komputer. Sekarang sudah ada software-software untuk referensi. Ada EndNote, ada Mendeley. Nah, itu bisa digunakan. yang itu nanti akan sangat mempermudah adik-adik dalam melakukan penulisan skripsi atau penulisan ini ya, karya tulis ini dan lain-lain ya. Jadi, gunakan, saran saya adalah gunakan software reference atau reference manager. Jadi, jangan manual, karena kalau manual pasti akan ada yang terkenal. Oke. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan materi hipotesis, yang ini juga salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari materi research problem and problem statement. Jadi, dengan research problem, problem statement, kemudian hipotesis. Gimana hipotesis ini ada di dalam bab dua, yaitu telah bercakap. Akhirnya, ya. Jadi, kita sudah membicarakan bab satu dan bab dua di dalam penulisan karya ilmiah atau skripsi yang nanti akan dilakukan. Ya, mudah-mudahan materi ini dapat sedikit membantu tentunya ini bukan salah satu-satunya sumber kalian belajar terkait dengan research problem, problem statement, dan hipotesis ini hanya sebagai pemicu untuk memiliki gambaran tentang hal-hal tersebut. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih atas perhatiannya.